Hubungan koalisi Jokowi-Retak untuk membahasnya sudah hadir di sudok kami. Ada Bung Pangi Sarwi Caneago dari Direktur Eksekutif Fox Polo Center. Selamat malam, Bang A.V. Selamat malam, Bang Pangi. Iya, malam. Bang Pangi menarik sekali apa yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini karena kita melihat momentumnya perdekatan setelah pertemuan dari Bu Mega, Pak Prabowo, kemudian sebelumnya ada pertemuan 4 ketumpar pol minus PDIP, kemudian hari ini tidak akan dibubarkan. Di saat-saat orang menyebutkan bahwa PDIP dan Gerindra semakin mesrah hubungannya. Benarkah kemudian bahwa ini ada kaitannya dan benarkah kemudian ada poros baru dalam koalisi Jokowi? Iya, sebelum apakah ada gejala ada poros baru atau tidak, sebetulnya ini kan momentum yang sangat panjang juga perjalanan pertemuan di MRT, Pak Prabowo, ini satu paket sebetulnya, dengan Pak Jokowi. Pertemuan ini tentu apakah mereka sudah ada deal atau belum, karena bertemu kemungkinan pasti ada deal dulu. Nah, yang kedua adalah pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo pada tempat yang berbeda, waktu momentum yang berbeda juga. Nah, kemudian panggung ketiga adalah, etalase-nya adalah pertemuan antara Pak Surya Pahlo dengan Pak Anies Baswedan. Jadi ada tiga panggung sebetulnya yang sudah berjalan panjang. Nah, apakah ini tanda-tanda apa? Ini kan ada bau amis atau tidak, ada kecerigaan vaksi atau tidak. Sebetulnya kan resistensinya PKB sikapnya jelas dengan Nasional Demokrat, dengan Nasdem. Yaitu, agak keberatan dengan bergabungnya Gerindra, Keporos, Pak Jokowi. Ini sinyal mainnya apakah benar dari pertemuan empat ketumpar Pol minus PDIP itu, atau ditambah lagi pertemuan antara ketua umum Nasdem, Surya Pahlo dengan Nasdem Beswedan? Ya, sebetulnya dalam politik kan tidak mudah mengatur jadwal. Tapi kadang-kadang, apakah ini adalah secara kebetulan, atau mengapa kemudian ada dua panggung? Mas, ada kebetulan dalam politik? Ya, jadwal katanya kan biasanya padat. Oh ya, jelas itu. Nah, jadwal padat. Harus ada prioritas yang digendakan ya? Nah, mestinya kalau Pak Anies mengerti prioritas, tentu adanya Pak Prabowo dengan Bu Mega lebih dihormati. Mungkin diundur dulu pertemuan dengan Pak Surya Pahlo. Karena apa? Kita lihat ada dua panggung ini, ternyata memang yang lebih moncer, lebih terang panggung ini akhirnya adalah panggungnya Pak Surya Pahlo dengan Pak Anies. Padahal Pak Prabowo adalah, Anies adalah binaan kader dari Pak Prabowo. Kenapa harus bertemu? Kemudian... Oh, boleh saya koreksi di situ bahwa Pak Anies bukanlah kader dari Partai Gerindra? Memang bukan, tetapi diwakafkan ke DKI Jakarta. Tetapi yang membesarkan Pak Anies adalah Pak Prabowo. Secara patsun politik, mestinya Anies menghitung, mengkalkulasi apakah pas momentum ini untuk bertemu dengan Pak Surya Pahlo. Nah, di saat yang sama, ketidakhadiran minus PDIP dalam pertemuan sebelumnya, PKB, P3, dan Golkar, tentu juga menjadi pertanyaan. Kenapa PDIP tidak hadir? Dan itu sudah dijelaskan, ketidakhadiran. Nah, sebetulnya... Karena sibuk lagi di luar kota, Pak Gini. Di luar kota dan persiapan kongres. Persiapan kongres dan paginya sebelum ketemu dengan Pak Prabowo itu, kemudian masak-masak dulu, masak nasi goreng, kemudian makan sama-sama begitu ya. Iya, betul. Bisa saja itu tidak ada masalah, alasan seperti itu. Tetapi kan bau amis ini harus dijelaskan ke publik. Apakah betul ada gejala-gejala resistensi atau paksi ini mulai pecah karena soal hanya sederhana. Sebenarnya kan bagi mereka pertemuan ini tidak ada problem sepanjang. Kan belum juga dibahas sebetulnya menteri, kabinet, dan seterusnya. Jadi Pak Prabowo pun kan sering mengatakan, kami juga tidak gila jabatan. Kami tidak juga, kami bertemu bukan dalam rangka deal-deal kabinet. Kami ingin bertemu, ingin membangun bangsa secara bersama. Kebersamaan ini harus dibangun. Dan itu dijawab oleh Ibu Megawati, yaitu soal kegotong royongan. Jadi artinya, kalau misalnya pintu dibuka oleh Pak Jokowi pada tanggal 12 kemarin, Juli bahwa beliau akan mengakomodir semua partai politik, apakah di koalisi Pak Prabowo, maupun menjadi lawan politik, juga diakomodir. Tetapi keikhlasan dan ketulusan partai pengusung utama akan diuji di sini. Kita akan sapa dulu, Abang Hermonyo Taslim, politisi partai Nasdem. Selamat malam, Bang Taslim. Malam, Abraham Horas. Horas, Bang Taslim. Bang Taslim, saya ingin tanya langsung saja untuk poin kepada Anda. Benarkah bahwa Nasdem ingin bangun poros baru dalam koalisi Jokowi-Maruf? Jadi istilahnya ini koalisi di dalam koalisi, Bang. Pertama, saya mau jawab dulu. Pertemuan-pertemuan yang terjadi itu, rangkaian pertemuan itu, pertemuan biasa saja dan itu baik untuk bangsa ke depan. Semakin banyak hasilat rahmi, apalagi di antara para tokoh itu, menyujukkan lapis bawah. Apa yang terjadi itu sebuah peristiwa biasa, kita di TKN hampir 10 bulan, dinamika-dinamika yang seperti itu selalu terjadi. Hanya karena momentumnya mungkin hari ini lebih cair, jadi lebih terbuka. Jadi saya mau jelaskan dulu pertemuan empat partai. Itu berawal dari Pak Muhyemin ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Surya Palau. Waktu Pak Muhyemin datang, tamu masih ada. Lalu mereka telpon-telponan menyusul, datang-datang-datang Pak Erlangga yang terakhir. Lalu berempat naik ke atas ngobrol, tidak ada. Tidak bicara juga tentang koalisi, bicara tentang hal-hal biasa saja. Kemudian selesai. Nah, kalau pertemuan Bumega dengan Pak Prabowo, itu memang kan kita sudah dengar beberapa hari rencananya. Dan itu buat kita suatu hal yang sangat mengembirakan, sangat baik, sangat kondusif untuk pembangunan masyarakat ke depan. Nah, tentang Anies, jangan lupa bahwa Pak Anies ini adalah salah seorang konseptor Ormas Nasional Demokrat. Pak Anies pembaca manifesto ketika Ormas Nasional Demokrat dideklarasikan yang dalam perjalanannya kemudian menjadi Partai Nasdem. Nah, Pak Anies sudah beberapa kali minta Pak Surya Palau, minta waktu gitu. Terakhir dalam pertemuan mereka ketika mengantar Pak Jokowi dari Halim yang mau berangkat mengikuti sidang G20, Pak Surya mengatakan, nantilah setelah tanggal 16 Juni, setelah tanggal 16 Juli. Nah, ini kan waktu bergulir terus, lalu telepon-teleponan ya terjadi pertemuan itu. Dan selama pertemuan dengan Anies, itu Pak Surya Palau juga tidak sendiri. Ada Pak Siswono Yudho Sodo, ada Pak Sugeng Suprawoto, semua pembicaraan itu semuanya menyangkut tentang pembangunan DKI. Pak Surya memberi komentar begini kepada Pak Anies. Kalau saya nilai kamu sekarang, kepemimpinan kamu, dari angka 1 sampai 10, kamu masih di angka 5. Nah, potensi kamu banyak, potensi kamu ini harus dioptimalkan. Jakarta ini harus lebih baik. Hal-hal yang tekanan seperti itu, ketika turun di bawah, sudah menjadi kebiasaan Pak Surya Palau juga. Mengantar tamunya sampai ke lantai dasar, ada banyak wartawan, ada pertanyaan. Oh, Bapak sekarang mendukung Pak Anies ya? Dijawabkan sama Pak Surya Palau. Kalau untuk Gubernur DKI, kita dukung 100% dan lahir batin. Nah, itu yang kemudian dibuat menjadi Pilpres 2024, segala macam. Dan kita tahu juga, salah satu media yang pertama kali mengekspos itu sudah minta maaf ke kita. Tapi ya oke lah. Ini bagian dari dinamika kita, tapi poin kita adalah, semakin banyak silaturahmi antar tokoh, itu semakin baik untuk konsolidasi kita sebagai bangsa. Jadi intinya kalau misalnya Gerindra masuk ke dalam koalisi Jokowi-Maruf dan mendapatkan saham dalam tanda kutip di sana, ini tidak masalah untuk Partai Nasem sendiri. Oh, ini ada beberapa hal yang berbeda. Silaturahmi antar bangsa wajib. Wajib dilakukan. Kalau koalisi itu nanti dibicarakan lagi. Dan koalisi 01, koalisi katakanlah mantan 01 yang sudah dibangun begitu lama, itu selalu melakukan pertemuan-pertemuan dinamis bahkan dengan Presiden. Pak Sore ini, saya menghadiri pembubaran TKN, Sore ini Presiden mengatakan, koalisi yang ada itu sudah cukup. Nah itu juga harus dibaca sebagai bagian dari dinamika yang berkembang sekarang. Jadi begini, masing-masing partai kan mengumumkan pendapatnya, atau akhirnya nanti Presiden setelah menimbang, beliau yang memutuskan. Nah ini kesempatan kita, memang kita diajari oleh Pak Jokowi untuk terus berterus terang, tidak boleh main belakang, dan inilah pandangan-pandangan kita. Baik, yang jelas TKN Jokowi Maruf sudah dibubarkan. Format koalisi ini disebutkan masih lentur, dan bisa saja ada yang masuk di dalamnya. Nah kita akan bahas lagi, kita akan bahas, kita harus break. Bang Taslim dan juga Bum Pangi, kami akan kembali untuk Anda saat lagi dalam My News Prime.